Sementara kita juga sedang melihat bagaimana persiapan dari cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang akan menuju ke tempat konferensi pers. Baik, di studio 1 Menara Kompas masih bersama saya Idam Arsyad, jurubicara tim Nasanis Mohaimin, ada juga Diyaroro, jurubicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, juga Andre Rahadian dari tim sukses atau tim ses Ganjar Mahfud. Juga kehadiran 2 panelis pada malam hari ini ada Dwi Andrea Santosa, guru besar dan kepala pusat bioteknologi Institut Pertanian Bogor, juga Fahmir Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada. Kita akan membincang dan juga mengupas tuntas apa saja yang terjadi pada debat malam hari ini dan kita kembali ke JCC untuk mendengarkan keterangan pers dari cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ya terima kasih sekali malam ini berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan Prof. Mahfud dan juga Gus Muhaimin, ya semoga debat malam ini memberikan gambaran ya tentang kemana nanti arah bangsa ini akan melangkah. Terima kasih. Baik, untuk Pak Prabowo mungkin ingin menambahkan tanggapan dari Mas Gibran? Baik, yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan acara debat ini yang keempat dalam keadaan yang lancar, tertib. Dan juga stasiun televisi yang menyelenggarakannya, Amtek ya dengan Metro TV. Dan semua penyelenggara kami ucapkan terima kasih. Kemudian tentunya tadi saya sangat bangga lagi ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya kami turut bangga dan benar, saya kira rakyat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan, Kita ingin melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat, rakyat saya kira mengerti benar-benar apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Jokowi Dodo dan Presiden-Presiden sebelumnya. Kita ingin melanjutkan semua yang baik dan menambah, mempercepat kemajuan kita demi kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira rakyat ingin secepatnya pemilu datang supaya keputusan jelas dan bangsa kita bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu dari saya dan dari Mas Gibran dan dari tim kami semuanya yang ada di sini. Baik, kita akan ada dua pertanyaan Pak Prabowo dari teman-teman media, kita batasi dua pertanyaan, mohon teman-teman menanyakan sesuatu yang singkat dan juga jelas. Satu, silahkan. Yang baju coklat. Saya Andini dari apahabar.com, sempat disinggung sama Mas Gibran bahwa akan membereskan permasalahan tambang ilegal. Terus beberapa waktu lalu juga Mas Gibran sudah datang ke Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, yang mana di sana ada Jalan Nasional Kilometer 171 yang longsor karena tambang ilegal. Nah sebelumnya Mas ini sudah tahu permasalahan itu atau belum, lalu bagaimana tanggapannya? Nanti akan kami tindak lanjuti. Saat ini sudah ada 2078 iup yang sudah dicabut. Ya ke depan harus kita perketat lagi monitoringnya, itu. Terima kasih. Baik, satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Selain yang sudah menjawab. Ini yang silahkan. Selamat Pak Prabowo, Pak Gibran dan juga seluruh tim dari Paslo 02. Cek. Anda dari mana? Aman, aman. Aman. Moderatornya suruh ngomong dong. Kalau ganti, biar luar hal. Cek. Baik. Selamat Pak Prabowo, Pak Gibran dan seluruh tim Paslo 02. Ijin, saya Reno Reksa Pak dari SCTV. Saya ingin menanyakan, tadi selama beberapa debat di beberapa segmen Mas Gibran ini terkesan ya Mas ya? Terkesan melakukan atau ofensif ke Paslo nomor urut 03 dan 01. Pertanyaan saya gini, apakah ini dalam tanda kutip counter attack dari Paslo 02 ke 03 dan 01 berkaca di debat yang ketiga kemarin? Pak Prabowo lebih diserang juga oleh Paslo 01 dan 03. Makasih Mas Gibran. Ya, masalah ofensif atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa, ke penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi-misi, itu saja ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dimohon untuk tim dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk bisa meninggalkan lokasi. Terima kasih.